Pimpinan Pondok Pasantren Al-Zaitun Panji Gumilam gugat Anwar Abbas dan MUI sebesar 1 triliun rupiah. Gugatan itu disampaikan kuasa hukum Panji, Hendra Effendi dalam keterangan tertulis. Sudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas merespon santai gugatan yang dilayangkan Pimpinan Pondok Pasantren Al-Zaitun Panji. Anwar merespon gugatan yang dilayangkan Panji dengan tertawa. Anwar mengatakannya tidak berkomentar dulu terkait hal itu dan menyebutkan gugatan yang dilayangkan adalah fase kehidupan yang harus dilaluinya. Ia hanya mengatakan gugatan yang diajukan Panji adalah hal biasa dan jalan hidup yang harus ia lalui. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menyatakan sejatinya Anwar Abbas meladani gugatan tersebut. Menurut Yandri, Anwar Abbas mempunyai argumen yang kuat terkait pernyataannya tersebut. Ia menilai upaya Panji Gumilang hanya sebagai alat agar bisa terlepas dari ceratan hukum. Atas hal tersebut, Anwar diminta tetap meladani apa yang menjadi gugatan itu dan tidak perlu takut. Untung saat ini disampaikannya, meski demikian dirinya tetap mendesak agar pimpinan Al-Zaitun tersebut untuk segera ditangkap. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah keafat hukum tidak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap. Ya kan? Dengan peristan agama atau peradakan agama itu dindaikan menjadi penyidikan, harus sudah tersangkannya kan. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap supaya meredam atau minimal membuat situasana menjadi tedung sekarang. Karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!